Intro Assalamualaikum guys Kembali lagi dengan channel penoblas Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah selalu ke channel ini Kita kembali lagi mainkan Road to Glory Nottingham Forest Saya akan load dulu berdasarkan save game terakhir dari Road to Glory Nottingham Forest Bismillah Let's back to the game Kali ini kita akan kembali lagi ke Liga Eropa Menghadapi wakil dari Turki Galatasaray Kita akan lihat dulu schedule-nya Pertandingan ketiga fase grup Liga Eropa Menghadapi Galatasaray Dan juga nanti akan ada pertandingan menghadapi Norwich City Di pekan ke-7 Premier League Serta menghadapi Chelsea Di pekan ke-8 Nottingham Forest Dan pekan ke-9 Tidak kalah hebatnya akan ada Manchester City Di episode kali ini Saya akan coba mainkan dua pertandingan antara Galatasaray Dengan Chelsea Untuk Norwich City Yang sekarang ada di posisi 20 ternyata Ini kita akan coba skip saja teman-teman Saya tidak akan mainkan Tapi akan saya skip saja pertandingannya Menang kalah atau seri Akan kita serahkan saja kepada sistem Kita akan coba fokus bermain menghadapi Galatasaray Dan juga nanti di pertandingan kedua Akan ada Chelsea Di Stamford Bridge Ini dia susunan full tim pemain Yang akan kita turunkan menghadapi Galatasaray Mulai dari Maman, Gabigol, Minamino, Palacios, Udin, Alfa Asmedo Di belakang ada Yuri Riberio, Jadvas, Bobakar Kamara, Kevin Babu Dan tidak ketinggalan Johan Kita langsung saja kick off Babak pertama Bismillah Pertandingan ketiga Pase grup Liga Eropa Antara Nottingham Forest Yang dipimpin oleh sang Kapten Udin Akan kembali lagi bermain di Liga Eropa Kali ini menerima tantangan Dari wakil asal Turki Galatasaray Dan mereka punya penyerang hebat di sana Radamel Falcao Sekaligus sebagai Kapten Dari kesebelasan Galatasaray Kick off dimulai Mamat Jadvas Yuri Riberio Langsung coba kita menekan Galatasaray di kanan sendiri Minamino Palacios Minamino Berikan ke Gabigol Gabigol Mamat Maksudnya Mamat Dipotong oleh Lens Masih ada Alfa Asmedo Berikan ke Gabigol lagi Mamat Shooting Mamat Coba shooting Blilom Berhasil Mamat Di blok Masih Mamat Kevin Babu Determinasi yang cukup tinggi Ditunjukkan oleh anak-anak-anak Kasupatuman Di Nottingham Forest Kembali Kevin Babu Alfa Asmedo Langsung menekan pertahanan Dari Galatasaray Esquel Palacios Udin Berikan ke Yuri Riberio Kita coba menyerang dari si sayap Sayap kiri Crossing Yuri Masih bisa dihalau oleh Galatasaray Belhanda Coba menyerang Galatasaray Bayram Crossing Bayram Yuri Riberio Terjebak offside Sepertinya Radamel Falcao Atau pelanggaran kah? Pelanggaran Foul dilakukan oleh Backside kita Belhanda Ball position 5-7 Kuasai oleh tim Tuan Rumah Alfa Asmedo Oke Malah kita yang kebobolan Cool Cool Galatasaray Kebobolan Lewat gol Dari Enzon Z Malah kita yang kebobolan Terus keasikan Menyerang Sekali diserang Malah kebobolan Galatasaray Kita lihat Terjadinya gol Dari Enzon Z Ya sundulannya Memang terlalu tinggi Lompatannya Jauh lebih tinggi Lompatannya Dibandingkan dengan Para back Dari Notting Average Kita lihat Enzon Z Mamat Kita bangun Serangan lagi Pelan-pelan Mina Minoh Berikan langsung Ke Gabigol Kevin Mbabu Berlari Sisi set kanan Mbabu Bayram Mbabu Menusuk ke dalam Mbabu Masih bisa dihentikan Backpass lagi Ke Bobakar Kamara Masih berusaha Untuk menyamakan Kedudukan Tim Pak Tuman Notting Average Udin Palacios Mamat Mamat Shooting Mamat Menit 3-3 Seorang Mamat Mamat berhasil lagi Menciptakan Goal Menit ke-33 Satu sama Sekarang kedudukan Perjuangan Tidak kenal Menyerah Dari Nottingham Forest Berhasil menyamakan Kedudukan lewat Goal dari Mamat Tendangan keras Dari luar Kodak final Tidak Tidak Kita lihat Nanti Tayangan ulangnya Sekali lagi Tendangan dari Seorang Mamat Dicoba menendang Dari tengah Lapangan Dan diarahkan Ke pojok Gawang Tidak bisa dihalal Sang Kifar Satu sama Sekarang Galatasaray Enzonzi Pencetak gol Galatasaray Marco Tekseira Belhanda Ferroli Kembali Galatasaray Lins Coba dikejar oleh Mamat Lins Kembali masih Lins Linus Potong Oleh Yuri Berio Udin Sudah meminta bola Seorang Minamino Eskol Palacios Kelanggaran ternyata Naga Tomo Antayeli Luyendama Nampaknya Pertandingan Bapak Pertama akan Imbang Satu sama Antara Nottingham Forest Dengan Galatasaray Marco Tekseira Kumpan langsung Kedepan Karena Fegoli Yuri Riberio Dipotong oleh Nottingham Forest Alva Semedo Contr attack Alva Semedo Eskol Palacios Kita coba Contr attack Langsung ke Gabigo Gabigo Kumpan lagi Minamino Mamat Dikawal ketat Seorang Mamat Eskol Palacios Berikan ke Udin Sang Kapten kita Udin Minamino Mamat lagi Pelanggaran itu Terhadap Mamat Atau pura-pura Jatuh sih Mamat Kita akan lihat Di tayang ulangnya Biar lebih Cut lagi Kartu kuning Diberikan oleh Louis Indama Diberikan kepada Louis Indama Kita lihat Yang ulangnya Apakah benar Pelanggaran Iya Ditarik Namun itu Kayak pura-pura Acting Sudah lama Tidak memberikan Gol lewat Tendangan Bebas Udin Kali ini Semoga berhasil Bismillah Udin 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 Dianggawang Lagi-lagi Udin Sang Kapten kita Masih belum berhasil Mencintakan gol kembali Eskol Palacios Kevin Babu Masih Mbabu Louis Indama Kevin Babu Dipotong lagi Vegoli Bayram Belhanda Diberikan ke Vegoli Coba direbut Aliminamino Louis Indama Menit 6-3 Masih belum berhasil Mengubah kedudukan Bayram Dipotong lagi Mbabu Mbabu Ayo Mbabu Lari ke depan Mbabu Kevin Babu Terus berlari Sisi kanan Mbabu Masih Mbabu Tidak bisa dikejar Mbabu Kevin Mbabu 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 Kemamat Clayton Masih berusaha Untuk menjebol Kembali gawang Dari Galtasari Nzonzi Radayal Falcao Falcao Malah Falcao Yang memberikan tekanan Kepada Johar Kevin Mbabu Eskol Palacios Minamino Berikan ke Alphazmedo Alphazmedo Gabigol Tackle Keras Nagatomo Nagatomo Pemain yang pernah membela Inter Milan Nagatomo Bobakar Kamara Udin Minamino Masih Nottingham Fares Berusaha Untuk menjebol gawang Alphazmedo Kevin Mbabu Lagi balik Eskol Palacios Alimudin Yang bermain Nagasdik Kebelakang Membiarkan Minamino Untuk lebih maju Kedepan Yuri Diberio Berikan lagi Udin 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 Coba shooting Gabigol Gabigol Shoting Gabigol Gol 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 Akhirnya Gabigol Kali ini Yang membuat situasi Berbalik arah 2-1 Kunggulan Nottingham Forest Perjuangan yang Tidak kenal Menyerah dari Anak-anak Asuk Pak Atuman Akhirnya bisa Membalikan Keadaan Gabigol Sebuah bola Tadi yang coba Ditendang oleh Mamat Namun bisa Diblok Dan beruntungnya Bola mengalir Karah seorang Gabigol Striker tajam Milik Pak Atuman Gabigol Dan Shoting saja Tidak bisa dihalau Lagi-lagi Gol Tiga pergantian Pemain dilakukan oleh Pak Atuman Di enam menit Tersisa Masih Markau Tiga menit lagi Waktu normal Nagatomo Arzani Arzani Kevin Babu Kejar Ayo Arzani Tidak bisa dikejar Kevin Babu Berhasil menghalau bola Kulusevski Buang saja bolanya Langsung ke depan Karah Mamat Dan Zonze Dan nampaknya Kita akan menang Pertahan kali ini Meskipun tipis 2-1 Di kandang Nottingham Forest Tinggal menunggu Wasid saja Meniup 2-1 Alhamdulillah Tiga poin lagi Di fase grup Pertandingan lainnya Di fase grup Liga Eropa Wakil Itali Bermain imbang Lazio 2-2 Spartak Moswa Wakil dari Rusia Juga bermain imbang 2-2 Olimpik Marseille Menang 0-3 Mawadapian Dan Borussia Munseng Gelahba Di bantai 1-4 Portimonense Liverpool Wakil dari Inggris Menang tipis saja Di kandang Sonci 0-1 Tottenham Wakil Inggris lainnya Menang tipis 0-1 Hasil dari grup E sementara Sampai dengan Pekan ketiga Nottingham Forest Masih bercokal Di papan Klasmen Sementara dengan Poin 7 Spartak Moskwa Mengikuti dengan Poin 5 Masih ada Tiga pertandingan Tersisa Namun Nottingham Forest Hanya butuh Satu Kemenangan Lagi Untuk bisa memastikan Lolos Dari fase grup Liga Eropa Lawan berikutnya Adalah Norwich City Nottingham Forest Sampai saat ini Masih bercokal Di papan Klasmen Sementara dengan Poin 18 Dan lawan kita Norwich City Ada di peringkat Kedua puluh Kita akan fokus Saja nanti Bermain menghadapi Chelsea Untuk itu pertandingan Kali ini Melawan Norwich City Saya akan skip Main saja Kita akan lihat Apakah menang Seri atau kalah Bismillah Ternyata Kita menang 4-2 Skor cukup banyak Juga Ada 6 gol Tercipta Kita coba Simulasikan langsung Di pekan Ketujuh Nottingham Forest Dengan Norwich City Chelsea Dan Liverpool Bermain imbang 1-1 Pertandingan lainnya Manchester City Menang 1-3 MUM Menang tipis 1-0 Menghadapi Aston Villa Tidak menggeser Kedudukan Pekan ke-8 Nottingham Forest Masih berada Di peringkat Klasmen Sementara Kita akan menghadapi Chelsea Di pertandingan Berikutnya Yang selisih Jaraknya Hanya Terpaut 7 poin Saja Kita lihat dulu Di bagian Gameplan Chelsea Menggunakan Formasi 4-3-3 Dengan Manager Frank Lampard Ada Hosan Odoi Olivier Giroud Dan Pedro Di sektor Depan Dan jangan lupakan Sebagai KPN Mereka punya Engguluk Nanti Ujian Sesungguhnya Akan datang Dari Chelsea Di Stamford Bridge Mampukah Kembali Memenangkan Pertandingan Kali ini Untuk kita bisa Memenangkan 9 pertandingan Beruntut Kita akan lihat Apakah Mampu Timason Pak Atuman Untuk Mengerai Kemenangan Lagi Menghadapi Chelsea Di Stamford Bridge Chelsea Yang sekarang Dilatih oleh Frank Lampard Mantan Pemainan Sendiri Chelsea Rudiger Dan Pemilik Mereka Masihlah Pemilik Yang sama Pengusaha Asal Rusia Lovstus Cheek Langsung Menyerang Chelsea Di kanan Sendiri Lovstus Cheek Direbut Langsung Oleh Gomez Keeper Ketiga Yang kita Turunkan Diseratkan Dulu Keeper Utama Kita Semoga Nanti Johard Bisa Bermain Di next Episode Melawan Tim Manchester City Udin Minamino Gabigol Mamat lagi Mamat Pola serangan Yang selalu dibangun Sama oleh Nottingham Forest Oleh kerja sama Dua striker Nelanya Mamat dan Gabigol Udin Dejan Dejan Kulusevski Kembali Udin Mamat Diblocking Marco Salonso Kiran Chelsea Aspli Cueta Cesar Aspli Cueta Mencoba Menipu Minamino Aspli Cueta Love To Cheek Pedro Pedro Pemain Datangan oleh Chelsea Dari Barca Minamino Udin Kembali lagi Coba menyerang Gabigol Gabigol masih membawa bola Melihat pergerakan Dari seorang Mamat Gabigol Mamat diberikan bola Mamat Shooting Mamat Goal Aduh Belum Tendangan dari Mamat Masih belum Kita lihat tayang lang ya Pusaya yang cukup baik Dari dua striker ini Yang tendangan dari Mamat Masih sedikit melebar Jauh ternyata Bukan sedikit Jet pass Kembali kita coba Melanggu serangan lagi Dejan Kulusevski Minamino Pemain baru Dejan Kulusevski Mendapat kepercayaan Sering mendapat kepercayaan Dari Pak Tuman Untuk terus bermain Dejan Kulusevski Karena memang Permainannya cukup Impresif Gabigol Gabigol Chelsea Tidak bisa menghentikan Sebuah Goal Tendangan keras Dari seorang Gabigol Ruang tembak Lagi-lagi Ruang tembak Diberikan Bahaya sekali Bagus seorang Gabigol Kita punya striker Yang cukup tajam Di sektor depan Gabigol Dan Mamat Kalau ada ruang tembak Seperti ini Ini akan sangat nikmat Sekali untuk disantap Dan Goal Marcos Salonso Kiran Chelsea Kembali lagi Membangun serangan Chelsea Marcos Salonso Crossing Marcos Salonso Pedro Pedro Hampir saja Disamakan Kedudukan Oleh seorang Pedro Pemain asal Spanyol Kita lihat Pumpan dari Marcos Salonso Sesama main Spanyol Dan disundul Tipis di pinggir gawang Kembali Kulusevski Minamino Berikan ke sayap Yuri Riberio Aspli Kueta Mengcover pergerakan Minamino Kulusevski Mamat Mamat Kali ini Offside Mampukah Tim Pak Tuman ini Menambahkan lagi Goal Atau malah disambahkan Kedudukan oleh Chelsea Di Stamford Bridge Pedro Olivier Giroud Giroud Masih Chelsea Pedro Baik sekali Pedro Potong Jetfast Masih Chelsea Bola belum keluar Dari tekanan Aspli Kueta Yuri Riberio Yuri Riberio Potong langsung ke depan Karahkan ke Mamat Gabigol Ayo Gabigol Berlari Gabigol Gabigol Masih ada Marco Salonso Gabigol Kita umpan saja Aduh ternyata Embat oleh Golo Kante tadi bolanya Rudiger Love to stick Chelsea kembali Bangung serangan Pas Chelsea Pedro Olivier Giroud Giroud Dipotong Membenendang tadi Giroud Dipotong Kembali lagi Chelsea Hudson Odoi Hudson Odoi Hudson Odoi Gomez Masih sigat Mamat Gabigol Gabigol Tidak lolos Dari Rodiger Dikawal ketat Sekali dua striker kita Counter-Tech Olivier Giroud Berlari dengan Jetfast Jetfast Olivier Giroud Siapa yang menang Siapa yang menang Ternyata Dioper lagi Hudson Odoi Jetfast Yang memenangkan Pertempuran Jetfast Umpan langsung Ke Gabigol Gabigol Jokar Valho Udin Kembali ke Minamino Berikan langsung ke Mamat Tidak bisa lewat Pedro Olivier Giroud Leo 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 Mau tidak mau Memang kita harus melakukan rotasi Karena pertandingan berikutnya Akan sangat berat Sisa 11 menit lagi Waktu normal Gomez Denis Masih coba kembali menyerang Jokar Valho Ansu Fati Berikan Kudin Masih Mamat Denis Denis Terjungkal Pelanggaran kali ini Tendangan bebas diberikan kembali Untuk Nottingham Forest Anggolo Kante Diberintik keras oleh Wasid Mamat Shooting Shooting Tipis lagi Tendangan bebasnya Masih belum akurat Mat Tipis di atas Rodiger Ngolok Kante Hudson Udoi William Dipotong Pelanggaran kali ini Oleh Nottingham Forest Pelanggaran dilakukan oleh Nottingham Forest Jorginho Jorginho Olivia Giro Ansu Fati Denis Ayo Denis Berlari Denis Berikan kepada Mamat Mamat Oke Rodiger Aduh Tackle terakhir Rodiger Kalau tadi lewat itu Bisa tinggal satu lawan Satu lawan keeper saja Olivia Giro Potong lagi Wijol Denis Berikan Oke Serangan terakhir Mamat Mat Lari Mat 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 Tidak bisa tembak Mamat Sudah kecapean Sepertinya Mamat 0-1 Meskipun tipis Tiga poin Kembali lagi diambil Oleh Nottingham Forest Pertandingan lainnya Everton Menang telah 0-4 Menghadapi West Ham United Tottenham juga menang besar 1-3 Bournemouth pun begitu Tiga gol Tanpa balas Liverpool Kalah Dengan Manchester City Lawan selanjutnya Manchester City Bagaimanakah nanti aksi dari Udi dan kawan-kawan Menghadapi serangan dari Manchester City Kita lihat papan kelas men sementara hingga pekan ke-8 Nottingham Forest masih berhasil meraih 8 kemenangan beruntun Satu-satunya tim yang berhasil meraih 8 kemenangan beruntun Diikuti oleh Arsenal Leicester City Manchester United Dan juga Manchester City Kekalahan Chelsea Barusan membuat Chelsea sekarang turun Ke peringkat 6 Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan episode kali ini Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya Dari channel Pino Blas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!